Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono digabarkan menjalani perawatan di luar negeri lantaran didiagnosis kanker prostat. Dalam keterangan pres yang ditulis staf ribadi SBY Osi Dermawan pada 2 November kemarin menjelaskan jika SBY akan menjalani medical check up dan treatment di luar negeri. Sesuai dengan diagnosa dari tim dokter yang menyebut kanker prostat itu masih dalam tahap atau stadium awal berdasarkan hasil pemeriksaan baik melalui metode MRI, biopsi, positron emission tomography, spesifik membran antigen, scan dan pemeriksaan yang lainnya. Kabar tersebut pun sempat membuat kaget pihak keluarga yang ada di kampung halaman SBY di Pacitan karena berdasarkan keterangan pihak keluarga selama ini SBY tidak memiliki riwayat penyakit. Terlebih selama ini SBY dikenal sebagai putra daerah penghobi olahraga bola volley. Sementara dari kabar yang terbaru, SBY saat ini menjalani operasi di rumah sakit Amerika. Keluarga ya terkejut benar karena ya semula tidak ada berita apa-apa, tidak ada informasi apa-apa. Kalau lalu pertama mendengar kabar, kedua kali dimuat di surat kabar, saya membaca itu ya sangat kaget. Ya hanya semoga saja keluarga itu berdoa, semoga sakitnya setelah di operasi di Amerika, dan juga merencananya itu semoga cepat sembuh. Amin. Jadi waktu kemarin tanggal 24 Oktober, Alhamdulillah saya berkesempatan mengajikan GKS melihat volley bersama dengan beliau, artinya masih memberi support lah kepada pemain-pemain lafani. Bugar kalau saya melihat, yuk. Staminanya juga oke, di situ. Dan makan malam bersama juga banyak bercerita tentang lukisan, tentang aktivitas beliau juga sehari-hari. Jadi, insyaallah lah, insyaallah dengan cobaan yang beliau alami sekarang ini, setelah berubat nanti di Amerika, support juga dengan doa-doa kita semua, insyaallah kondisi beliau juga akan baik seperti sedia kalah. Itu harapan kita semua juga. Sementara itu, jajaran kader Partai Demokrat Kabupaten Pacitan, Rabu siang melakukan doa bersama di gedung DPC Partai Demokrat. Doa yang dimanjatkan berharap perawatan medis yang dijalani SBY di luar negeri bisa berjalan maksimal dan SBY segera pulang ke Indonesia dalam kondisi sembuh. Hari ini, sama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah buru bayang untuk berubat supaya setelah sembuh ke Amerika Serikat. Setelah berkata dengan itu, apa yang kita lakukan masyarakat pacitan, khususnya Partai Demokrat adalah mendoakan beliau agar beliau kesembuh dan bisa bersama-sama kita lagi dalam rangka menatap masa depan yang lebih baik. Meski didiagnosis tim dokter menghidap kanker prostat, namun berdasarkan informasi, SBY kini masih dalam kondisi sehat dan beraktivitas secara normal. Atwin Anji, JTV Pacitan